Halo guys, jumpa lagi di channel ini Oke, kita akan belajar Microsoft Dan kita kali ini akan belajar tentang Apa ya ini? Format pembuatan SK Jadi disini ada Menimbang, mengingat Dan disitu isinya peratannya seperti ini ya guys Nah, ini kita akan membuat cara pengaturannya Nah, mungkin dari kalian Ada yang masih bingung Dan kita akan menggunakan dua teknik guys Yang pertama nanti kita akan menggunakan tabel Dan yang kedua kita akan menggunakan pengaturan batas tab guys Oke, langsung saja kita mulai guys Oke, yang pertama kita akan membuat pengaturan ini Dengan contoh yang ini ya Sudah jadi, saya buatnya Dan kita akan menggunakan format tabel ya Oke, kita akan membuat tabel Dan di dalam tabel nanti ada Kita buat satu, dua, ada tiga kolom ya guys Nanti yang kolom pertama adalah Menimbang dan mengingat Untuk yang kolom kedua adalah titik dua Dan yang kolom ketiga adalah isinya guys Oke, kita akan membuat tiga kolom Dan dua baris guys Oke, yang baris pertama menimbang Dan yang baris kedua adalah mengingat Oke, kita sesuaikan dulu Kita tarik ke kiri Oke, kita paskan dengan margin Dan ini batas-batasnya seperti ini Oke, untuk yang menimbang Kita ketikkan disini guys Menimbang Nah Untuk yang titik duanya disini Titik dua Oke Dan selanjutnya Ini A ya A Oke Otomatis jadi penomoran Tidak masalah Malah lebih baik Seperti biasa Berdasarkan Oke, yang kedua Oke guys Sudah jadi Ini yang mau menimbang Selanjutnya Dan yang mengingat Oke Ini Angka ya Tentukan Berdasarkan Oke, dan nomor dua Berdasarkan Nah, yang ketiga Nah, seperti ini guys Kalau untuk yang Tabel ya Kita tinggal menyesuaikan Perataannya Ini dibuat Rata kanan-kiri Nah, sudah jadi Oke, kemudian Kita tinggal menghilangkan Garis disini guys Di bagian paragraf disini Disini ada Tabel Tabel ya Tabel Kemudian klik No order Nah, ini kalau misalkan Dicek di preview Itu hilang Nah, garisnya Sudah tidak ada guys Seperti itu Kalau misalkan Antara titik dua Dengan penomorannya Kurang dekat Kita dekatkan aja Oke, kita bersempit disini Oke, seperti itu Nah, untuk yang menggunakan Tabel seperti itu guys Nah, sekarang kita akan Menggunakan teknik tab Gini guys Oke, kita menulis dulu ya Menimbang Menimbang Kemudian tab Top sekali Nah, untuk titik duanya Batasnya disini guys Kita langsung aja Klik disini Untuk batas tabnya Oke Kemudian ketik Titik dua Oke Kemudian untuk A yang disini Ini gak bisa guys Kalau kita buat penomoran Langsung Nanti jadinya seperti ini Nah, penomorannya Di depannya menimbang Harusnya di belakangnya Kita membuat tab Jadi untuk Merapikan ini semua Kita buat laptop Satu kali lagi disini Ya Kemudian Tekan tab Ketik A Lalu titik Nah, untuk menyamakan Bahwa B L D D B Ini nanti kita buat Tab sekali lagi guys Jadi tab lagi Tab disini Oke Kemudian Kemudian tekan tab Lalu ketikkan Seperti biasa Nah, untuk yang bawah kan Ini harusnya Sejajat dengan B Bahwa ini guys Nah, kita masukkan aja Yang left indent Kita masukkan Left indent Oke Kita masukkan aja Ctrl T Lagi Lagi Langsung jadi guys Untuk peratannya Kita harus ubah Jadi kanan-kiri Ctrl C Dan selanjutnya Ini kita membuat Kita buat penomoran Disini guys Bahwa Sampai disini Kita menurutkan Rotor hasil M Oke Untuk yang Nomornya harusnya B Untuk nomornya harusnya B Kita ubah ke B Set Numbering value Kita ubah ke B Kalau misalkan Dia Loncat Nah, kita sesuaikan First line indent Kalau B Belum jajar dengan A Kita sesuaikan First line indent Kita geser Ke kanan Sampai dengan Batas left Tab Yang ada di bawahnya Oke Sudah Kita bisa mengetikannya Seperti biasa Berdasarkan Kemudian kita akan Membuat Mengingat Dan di bawahnya Kita enter satu lagi Oke Mengingat Tab 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 lagi Lalu Tab lagi Oke Seperti yang tadi Misalkan yang bawahnya turun Tekan Control T Oke Yang selanjutnya Ini bisa kita Pakai dengan Penomoran Kemudian kita Masukkan Tekan Control M Oke Sudah sesuai Kemudian kita ketikkan Lagi Isinya guys Seperti biasa Nah Kalau misalkan yang di bawahnya Belum sejar dengan Di atasnya Harusnya sejar dengan U Ya Undang-undang Kita Geser ke kiri Yang Yang indennya Kita geser ke kiri Guys Klik Serat ke kiri Sep Lepas Nah Sudah Jadi Kemudian untuk yang Bawahnya otomatis Formatnya akan mengikuti Jadi tinggal ketikan saja Otomatis nanti akan sama Guys Nah untuk yang selanjutnya Bisa kalian lanjutkan sendiri Sesuai dengan format yang Kalian butuhkan ya Jadi intinya Untuk pembuatan seperti itu Guys Ada dua Yang pertama pakai tabel Yang ini tadi Dan yang kedua Ini pakai Format tab Nah terserah Kalian Enak pakai yang tabel Atau format tab Intinya Semuanya sama Dan hasilnya juga sama Kalau misalkan di print Cuma teknik pembuatannya saja Kalian tinggal pilih saja Guys Nah itu ya Dan Untuk pembuatan Pemformatan SK Itu guys Kita akan jumpa lagi Di video selanjutnya Semoga bermanfaat Dan kalian bisa Share Permanfaat kalian Supaya Yang lain juga Ikut mendapatkan manfaatnya Guys Dan Terima kasih Sudah menonton And Bye bye guys Sampai jumpa